Kak, ayo ke Baso Widodo. Kak, ayo ke Baso Widodo. Basonya gede banget, guys. Bos. Mantap, Bos. Basonya urat banget. Kuahnya enak banget, guys. Beri kaldu banget. Kan kuris, ternyata. Baso kecilnya pun urat, guys. Wait, gue puluh Rp5.000 sekiranya gitu. Gue puluh Rp5.000. Hai, guys. Kembali lagi bersama aku. Bila aku ke Tanya Sia di BWB Bukan Basa Biasa. Oke, guys. Akhirnya hari ini aku akan mencoba. Ini sebenarnya ada satu subscriber saya yang setiap aku posting video, pasti dia akan ngomong, Kak, ayo ke Baso Widodo. Kak, ayo ke Baso Widodo. Dan terakhir tuh aku kayak kasihan karena dia panjang lebar. Aku nggak akan stop dan aku nggak akan capek komen ini. Tapi please, Kak. Bela harus cobain Baso Widodo. Ini kayaknya deket rumahnya dia. Tapi aku lupa lagi namanya siapa. Nanti aku taruh di sini ya. Nah, Basonya gede banget, guys. Tapi memang ini jalan ke sini-nya rada susah ya. Kayak ini tersembunyi banget. Hidden Jam lah. Di perumahan orang-orang. Tapi nggak ada tempat parkir gitu. Jadi tadi kita numpang rada lumayan jalan kaki dulu ke sana. Untung bapaknya baik kita boleh numpang di tempat kayak kosong gitu. Nanti aku kasih lihat deh. Kalau kalian mau ke sini pakai mobil, kalian parkir aja di situ aja. Oke. Langsung aja kita lihat yuk Basonya yang gede-gede itu. Assalamualaikum. Bu. Ini Bu Widodo. Oh, bukan. Widodo tuh apa sih, Bu? Nama bapak. Nama bapak. Oh. Ini udah lama bukanya, Baso? Udah berapa tahun? Udah 10 tahun ada? Ada, kira-kira. Oh iya. Nggak, di sini kalau maksudnya. Oh, di sini 12 tahun. Halo, Pak. Ini suaminya? Ini Pak Widodo. Oh, ini Pak Widodo. Ini bapaknya ini? Astaga. Awet muda ya Pak Widodo. Muda sih, Pak. Saya tadinya di MPR-DPR. Oh, bapak. Kerja di MPR? Iya, bukan. Datangnya di Darah Palmera. Darah Palmera. Tempatnya di Binus, Bindahan Nusantara. Oh, deket Gramedia situ ya? Deket Kompas TV. Pindah ke sini 97? Iya. Berarti saya baru lahir itu, Pak? Bener-bener aku baru lahir, guys. 74, masih jaman lapangan banteng. Lapangan terpadu di lapangan banteng. Ya, belum ada. Bapak asli liman, Pak? Asli Semarang Purwoda di Kerobokan. Tapi di Kerobokan juga jualnya bakso? Nggak, tapi itu proyek. Karena di sini lingkungannya dulu berkawalannya sama orang Wonogiri. Akhirnya saya datang. Oh, belajarnya dari orang Wonogiri? Tapi ini bikin sendiri, bakso-nya? Bikin sendiri. Yang paling laku apa, Pak? Iya, bakso memang. Dasarnya bakso. Saya bakso-nya bakso urat, bakso telur, bakso ya super cukurat juga. Bakso semua. Kenapa pindah, Pak, dari Palmerah ke sini? Karena gimana? Anaknya pada kerja pindah sini, akhirnya saya ngikut anak. Oh, bapak yang baik. Ya udah, Bu, saya mau pesan. Bakso yang paling besar itu apa ya? Bakso super. Iya, bakso super itu isinya apa? Dalamnya daging potong. Oke, aku mau bakso super. Terus ada bakso apa aja sih? Bakso urat, bakso tumbuh, bakso super. Oke. Jadi aku mau bakso super sama bakso urat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, guys. Wah, oke. Lihat. Oh my God. Basonya seperti baso yang waktu itu kita pernah coba di... Mana ya, Pak? Yang basonya mekar gitu. Baso kembang. Bukan, bukan baso kembang. Aku nggak suka baso kembang. Nggak tahu, lupa ya kalau gitu. Ada yang dia punya arwana. Ada baso ya. Waktu itu kayak gini juga. Cuman di sini hebatnya. Di Mampang. Di Mampang ya? Mereka tuh pake daging juga gitu loh. Jadi baso supernya itu dia ada potongan dagingnya. Tuh. Jadi mantep ya. Terus ada tetelan juga. Tetelannya banyak. Terus aku tadi pake mie kuning sama sayur yang banyak. Ini aku mau taro si baso kecil-kecilnya. Kayaknya mantep deh. Kayak dia tuh baso kecilnya juga urat gitu loh guys. Keliatannya ya. Tapi nggak tahu juga. Coba kuahnya. Tadi aku udah colongan sebenarnya makan kuahnya. Kuahnya enak banget guys. Berkaldu banget. Ini kuahnya aja udah nyaman loh. Kayak kuah mie sayi. Ya kan? Kayak kuah mie sayi. Highlight. Yang di lebak bolus. Temen banget. Aku belum makan sama sekali. Minum kuah ini. Kuahnya enak banget. Aku jarang bisa suka kuah tanpa diracin. Sumpah. Ini langka banget. Ini menurut aku asinnya pas. Burihnya pas. Semuanya pas. Ini bakal kita taro. Jambel bos. Ready bos. Mantep bos. Mantep nggak tuh? Parah. Jadi kayak mercon. Jadi kita tidak perlu mencari mercon. Karena kita bisa membuat mercon kita sendiri guys. Taruh. Sambal ya. Dan sedikit banget kecap. Mantep. Ini baru saya suka. Foto dulu ya. Siap. Wah. Lihat guys. Gila. Basunya mantep banget nih kayaknya. Aku mau kasihin cuka dulu. Lupa tadi. Cuka cuka cuka. Cuka cuka. Cuka. Cuka cuka. Kuyur sedikit. Biar panas. Mantep banget. Ini bingung cara makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dia tidak jatuh ya. Karena kalau jatuh saya akan termuncrat. Baju putih lagi. Biasanya urat banget. Giler sih aku liatnya gila. Wah. Dagingnya itu loh. Lihat guys. Dagingnya. Sampah. Ini apapun. Ini dagingnya kayak daging iga. Nih. Tuh. Yang empuk banget. Sampai soalnya gak ada fatnya. Jadi bukan tetelan ya. Daging. Worth it ya. Jalan terpencil. Ini tersembunyi banget sih gila. Dan. Oh gudus ternyata. Sampai ya. Aku bakal. Aku kira tuh harganya kan cuma 25 ribu. Aku kira tuh bakal kayak. Oh yaudah tepung banyak. Tapi enggak lah guys. Wait. 25 ribu segera gitu. 25 ribu. Aku kira bakal kayak. Rasa tepung tau kan. Yang dicampur ayam gitu. Gak sama sekali guys. Ini sapi banget rasanya. Gak. David ini sih mantep sih ini. Sebenernya gak usah pake mie juga kenyang ini kayaknya. Gak bisa pake mie. Kalau kesini gak usah pake mie. Kita dicobain. Oke ini ya guys. Basok kecilnya. Basok kecilnya pun urat guys. Ini bukan sih. Basok arus. Definitely. Aku kalau kesini bakal pesan juga. Basok kecil lah. Ada totalannya. Aku abis olahraga jadi aman. Lampus. Basoknya. Gaudah sih. Gaudah sih. 25 ribu ngilas sih. Sebenernya. Bismillah. Panas. Loh, luar. Sayurnya mana ya ilang. Terusnya sayur aku pisah aja ya guys. Tidak kelihat ya. Bilang. Sempurna. Iy, basoknya mantep ya. Amin. Cap dikit. Ternyata pada sambalnya jadi hati-hati ya. Aku kira sambalnya bakal gak pedas gitu. Soalnya kan cair. Mantep. Bismillah. Mantep banget guys. Sumpah. Ini daging semua. Bener-bener berasa kuas gitu. Kayak makan. Kayak makan bakso. Terus. Yang dari tadi abang liat itu apa? Pengsil in oil. Kayak makan bakso tapi tanpa tepung gitu. Pedas. Ngepap. Sayurnya mana ya? Aku butuh sayur. Kalau kalian gak ngiler. Kalian gila. Tentang lelan. Sugar. Sugar, sugar, sugar. Aku kenyang banget loh guys. Ternyata. Aku cuma bisa ngabisin kayak berapa tuh? Ini tinggal seperempat sih. Cuma gila berarti. Gak apa-apa aku aja ntar. Komol. Berarti kalian kalau pesen bakso super dengan 25 ribu tuh bisa berdua. Berarti itungannya satu orang itu cuma. 12.500. 12.500. Gila, 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 gila. Murah loh ini. Untuk daging sebanyak ini ya. Dan terkata-kata nya tuh real daging. Bukan tetelan, bukan lemak. Terus plus. Bisa tambah lagi tetelan. Kalau suka lemak tuh. Ada lemak-lemaknya juga. Tapi menurut aku kalau kesini. Gak usah pakai mienya sih. Soalnya mienya kayak rada. Soft. Soft banget gitu. Jadi kalau buat aku sih. Aku gak suka. Aku lebih suka indomie ya. Cuma tadi karena. Tapi udah gak usah pakai mienya juga udah kenyang sih. Jadi gak perlu pakai indomie atau apa lah. Udah cukup. Basso supernya aja. Aduh thank you banget loh. Ini subscribers aku baik banget. Udah gak suka mienya. Dan dia bilang ya. Ini pasti selera aku banget. Dan kamu bener. Berarti lidah kita sama. Makasih ya. Semoga kamu sukses dan sehat selalu. Sekarang kita gantian ya. Gery harus coba. Karena Gery juga belum makan. Nanti dia bakal pesen kuah baru. Oke guys. Biasanya kalau gue lagi pegang kamera. Gue kayak gak nafsu untuk makan juga. Cuma gue ngeliat Bella tadi makan. Mantap. Wow. Jadi gue pesen kaldu. Terus ada bakso urat yang medium. Soalnya katanya Bella. Di sini bakso uratnya. Yang kecil juga bakso urat guys. Ini kita tanpa apa-apa dulu ya. Udah. Kita coba yang kaldunya dulu guys. Gila ini. Bayangnya kalau lagi hujan. Makan ini. Lagi sakit. Makan ini. Udah. Kira-kira-kira. Mantap. Teringan gak? Oh. Benyanya parah. Buat. Belum pakai sambal. Belum pakai caos. Belum pakai apa-apa. Cuma asingnya. Gurihnya. Mantap. Gila asing gurihnya mantap banget ya. Gila-gila. Gue mau pesen toge. Boleh bu? Di sini ada toge sayur guys. Biar kita sehat. Makan toge sayur. Dan sekarang gue penasaran. Ini gue gak kasih saus sambal dulu sebelah sini. Karena Bella di sini udah agak-agak chaos. Gila 25 ribu sebanyak ini sih. Sadis. Sadis bos. Coba ya. Kita makan. Sambalnya mantep. Sambalnya pedis bos. Wow. Mantep. Gila. Jadi bakso supernya. Dalamnya itu ada dagingnya. Daging itu kayak daging-daging. Kayak kalian makan iga gak? Kayak daging empal. Hmm. Pakai toge rebus. Enak banget. Hmm. Gue lihat dagingnya. Hmm. 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 Coba yang kecilnya ya guys. Wah gila sih. Gue cuman pake iron dari sini ke sini aja. Pedisnya jebel ke bibir anjir. Jebelnya teh. Ada teh. Kita klo. Gukil. Ini berarti pedis banget. Cepang aja. Hmm. Hmm. Sambalnya pedis ot. Gila. Sambalnya. Aduh dikit. Maaf ya guys. Burum-burum dikit. Tapi gak apa-apa ya. Cuka. Karena gue suka-cuka sekarang. Dikit aja. Oke. Terus dikujur guys. Wah. Oke. Yuk. Ayo makan. Mantep. Mantep. Oh gila. Jahut guys. Aduh ini mah. Hmm. 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 Guys. Gue bakalan coba abisin. Langsung slow mo ya. Emang kan. I was lost in a city dream and I was at home again beside the stream. Then you walked past me and you saw me. Oke guys. Mantep sekali ya. Juara. Basonya. Juara. Bener-bener juara. Jadi kalau misalkan kalian mau kesini. Nanti aku bakal kasih linknya di bawah. Dan tadi saran aku. Kalau kalian bawa mobil. Kalian parkirnya rada. Di sana. 50 meter lah. 50 meter. 50 meter dari sini. Ada tempat yang kosong. Terus biasanya ada penjaganya. Nanti bilang aja ke bapaknya. Harganya. 25 ribu murah banget ya. Basa urat biasanya yang kecil itu cuman 15 ribu. Jadi wajib kalian coba karena ini enak banget. Menurut kamu gimana? Oh enak banget. Aku gak pernah. Sanggiler deh. Tadi bahas yang ngoleng. Soalnya aku ngoleng tadi cangki-cangki dagingnya. Bener-bener. Makan sopnya itu udah kayak sopiga. Dan aku suka makan sopiga kan. Dan kayaknya pake nasi juga enak ya. Oh enak. Tapi kalian bisa pake nasi. Oke guys. Kalau gitu terima kasih udah nontonin video hari ini. Kalau kalian punya rekomendasi tempat makan yang enak. Di daerah Pondok Cabe, Lebak Bulos, Cinere, Cirende. Kalian bisa komen di bawah. Karena kita lagi menelusuri daerah-daerah sini. Sebenernya ini lebih ke buat temen-temen aku yang tinggal di Pondok Indah sih. Karena kasihan mereka tinggal di Pondok Indah. Tapi makannya cuma Yashinoya. Makan-makan yang di PIM gitu loh. Mereka gak pernah punya rekomendasi makanan yang pinggiran. Yang street food. Yang murah. Tapi enak gitu. Yang makmur. Makan murah. Jadi aku bakal dedikasikan ini untuk temen-temen aku yang tinggalnya di daerah sini. Khususnya Pondok Indah. Karena di Pondok Indah jarang banget ada street food. Oke guys. Terima kasih udah nonton. Bye semuanya. See you. Bye. 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 Terima kasih telah menonton!